Halo guys kembali lagi di channel Tuduh Satu Oke kali ini gue akan kasih tips nih Cara import tema MTZ ya MTZ itu adalah jenis file temanya MUI Dimana tema MUI ini adalah Jadi kita bisa import ya Disini udah contoh adalah Gue download ini nih Ada 4 biji ya Ada 4 Coba gue akan import Nah di MUI Gresen ini gue lagi di MUI Gresen Ya Di MUI Gresen ini Dia belum support Ini dia Dia belum support Times managernya Times managernya belum support import Nah maka dari itu gue coba Install Aplikasi tambahan 3ND Yang sudah di mod Yang sudah di modifikasi Nanti MTZ tinggal butuh ininya aja Nih APK nya Nanti gue share di link deskripsi ya File Apa APK nya Oke Ini ada caranya Ada 2 cara Pertama di install Di install seperti biasa Nah setelah selesai Tinggal dibuka aja Oke sudah selesai Ini gue pake installnya Installer ini ya Dari Miexpoiler Atau pake package installer aja nih Oke Tuh Continue Nah ini tinggal di install Nah Contoh ya Install Ini cara pertama Oke Ini sudah di install Nah tinggal dibuka aja Aspart ini Alhamdulillah Ini dia gak bisa ini ya Nah ini kita coba import Di plus Nah kita coba pake ios Lagi mengimport Nah Ini tinggal Bisa kan Nah tinggal dipilih Coba Lalu di apply Tuh Maka tampilannya akan seperti ini Ini preview nya aja Coba kita apply Apakah bisa Berubah Nah berubah kan Nah ini seperti ini Tuh Oke kita coba lagi Import lagi Kenapa ini Kesini sih Kita coba namanya InstaNetbox Drag mode Oke Kita coba Kita apply Gue apply Oh dia ini harus butuh Di reboot System Oke Not now Cancel Kita coba lagi Import Satu lagi Biar makin penasaran Jadi biar Ini intinya bisa ya Jadi sampai disini Ini cara pertama Bisa Oke Inilah yang Import tempat Kita cobain Apply Oke tema Ke Apply Nah seperti ini Biasa aja sih ya Cuma beda icon lo Kayaknya Oke Oke ini cobain Pake IOS Nah Lalu cara Keduanya Adalah Ya Udah gue ingin Juga Cara keduanya Adalah Bisa Kalau mau Permanent Ya Kalau mau Permanent Ini di root Lalu ke sistem Aplikasi Nah di aplikasi ini Kita cari Namanya Times manager Times manager Mana Times manager Nah ini dia Nah Times manager ini Di replace Ya Oke Ini di replace aja Ini Jangan lupa Ini Ini dinamain aja Rename Diganti Times manager Sama Times manager .apk Oke Lalu ini di copy aja Copy Lalu di paste Disini Ya Ini jangan lupa Ini permission Permission Adalah Permission Adalah RWRR Jadi 644 Ya Sekarang Dipaste aja Apa katanya No item copy Ini Coplak Oh ini Ngapain Oh ini ngapain Di copy Lalu di paste Disini Di replace ya Oke Udah ke replace Nah Jangan lupa Ini Diset Permission Ya Set permission Adalah Properties Kalau pakai MI Explore Mana propertisi Mana propertisi Nah ini dia Permission Ini adalah RWRR Ya Read or write All group Yang sama order Ini kan Ini yang misalkan Random ya Misalkan File nya itu Acakan Ya File nya itu masih Baru install banget Nah ini adalah RW Group Order Nah ini adalah RWRR Set permissionnya Seperti ini Lalu save Nah setelah itu Tinggal di restore aja Gitu Nah setelah di restore Kemungkinan besar Akan TWRP nya itu Terms nya itu Bakalan permanen Jadi bisa import tema Yato Oke mungkin Sampai disini dulu Cara Import tema ya Ini cara import tema Dari MI12 Sampai jumpa